BIRR! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan kita Gue sekali si Tarus Dan di sebelah kiri gue Kembali lagi sama kita di segmen Boystalk Boystalk kali ini akan membicarakan tentang Tipe cewek yang disukai Yang disukai oleh cowok-cowok jaman sekarang Seperti apa? Gue tanya lu dulu nih sekarang Lu suka Tipe cewek yang seperti apa sih? Gue suka tipe cewek yang suka sama gue Sebenernya Kalo ditanya tipe cewek itu standar Dan semua itu jawabannya Enggak tapi kalo gue ngeliat dari lu sebenernya Gue sebenernya bisa menerka tipe cewek lu Tipe cewek yang gue suka menurut lu Tipe cewek lu itu paling Cantik, baik, kaya Anak satu-satunya, bokap udah meninggal Gue tau Itu mah tipe cewek semua orang Lu juga Lu gak mungkin nolak Tapi bukan disitu masalahnya Kebanyakan orang itu ya cowok ya Typical cewek itu perfect Tapi tuh kadang lu gak sadar men Keadaan diri lu sendiri Lu gak ngaca men Karena dia tau dia jelek Dia harus nyari yang cantik Biar keturunannya gak jelek Sama kaya, misalnya Sama kaya orang gendut Tiba-tiba datang di suatu pesta Terus makannya banyak Kalau orang bilang gak tau diri lu Salah, justru dia tau diri Dia tau diri dia kaya mana Dia tau kebutuhannya dia Gue harus makan banyak Makanya dia akhirnya makan banyak Dia tau diri berarti Tapi kan ini masalah Ngomongin tipe cewek Jadi tipe cewek lu tuh kaya gimana Bahasa kotornya lu harus ngaca dulu Artinya lu misalkan pengen cewek yang baik Minimal lu juga harus jadi cowok yang baik Maksud gue itu loh Iya kalo itu gue setuju Kalo lebih ke sifat gue setuju Tapi kalo lebih ke fisik gue gak setuju Iya gue gak ngomongin fisik ya Sejahat-jahatnya lu Sebajingan-bajingannya lu gitu Tapi kalo begitu emang Lu bermimpi untuk mendapatkan seorang wanita yang cantik Seorang wanita yang baik dan soleh Dan akhirnya nanti bisa merubah lu Menjadi lebih baik dan soleh Dan membimbing kita ke jalan surga Akhirnya lu bisa jadi imam yang baik Bisa aja sebenernya Tapi itu tadi Dasar dari hati lu Mau apa engga Menjadi baik kan gitu Kalo emang lu begajulan terus Emang begajulan terus Emang gak mau berubah terus Lu pengen dapet cewek yang baik Gak bisa ya Gak ada lu ngancurin ini cewek Tapi ketika lu udah berubah baik gitu Lu udah soleh Tapi muka dibawah standar Nah ya Masanya kadang Kadang itu juga jadi masalah kan Ini gue realistis Kalo masalah muka itu gak masalah men Serius gue ya Karena semua orang itu punya hak Iya Semua orang itu banyak untuk bermimpi Semua orang itu punya hak untuk memilih Tipenya masing-masing Dan semua orang itu punya hak untuk Memilikinya dia apa segala macem Banyak kok cowok ganteng Yang istrinya gak begitu cantik misalnya Banyak kok cewek cantik yang suaminya gak begitu Ganteng misalnya Tapi itu mungkin karena apa Ya keberuntungan si laki-laki Atau keberuntungan si perempuan Yang pertama Kalau laki-lakinya baik atau apa segala macem itu Menurut gue ketika ada cowok jelek Gak gue gak ngatain lu Oke cowok yang kurang ganteng Pasangannya cewek cantik Ada dua kemungkinan Kalo gak si cowoknya duitnya banyak Kalo enggak Kena pelet mungkin Atau dibawah pengaruh sihir Tapi gak masalah kan Selagi nih cewek misalnya duitnya banyak Terus dia dapet cewek yang cantik Ya gak masalah disitu Berarti disitu kemampuannya dia Karena orang itu punya kemampuan Punya kekurangan Punya kelebihan masing-masing Misalnya kekurangannya dua jam misalnya Ya kan? Tapi dia punya skill Yang bikin cewek cantik itu kelepek-kelepek Misalnya Skillnya itu Skillnya itu ngeluarin dulu cepet Itu skill Itu skill Aku mau ini block Aku mau ini block Itu skill Atau memang dia Jelek tapi Suaranya bagus Misalnya Siapa kamu nyanyi? Oke Oke Gue nyanyi Oke gue percaya Kadang fisik boleh ini Tapi suara ya Bisa Misalnya Semi mau rangkir Semi itu juga gak ganteng Ganteng-ganteng banget gitu Tapi Lo harus aku ya emang suara dia keren men Suara dia bagus Andika Kenjen Band Oke lo boleh ngecangin fisiknya dia Tapi bagi beberapa perempuan Wah ini yang kita omongin nih sekarang Oke balik lagi yang tadi ya Kita ngomongin tipe cewek Tipe-tipe cewek Jaman sekarang yang disukai oleh cowok itu yang seperti apa Eh ternyata ada dianda Kalau ini tipe nya siapa ya? Kalau dianda ini adalah tipe cowok kebanyakan ya Oke sekarang pertanyaannya dibalik deh Kalau dianda Dia suka cowok yang seperti apa sih deh? Gak berkumis Gak buncit Gak hitam Gak krempeng juga Tipe yang dianda suka Kayak gimana sih deh? Yang kamu suka tuh Gak posesif Gak posesif Gak posesif Gak posesif Gak posesif Gak cemburuan Gak cemburuannya Gak cemburuan catat ya? Gak cemburuan Gak cemburuan Gaklif lagi Oh iya pasti dok Gak genit sama cewek Gak genit Baik ya?" Gak liatin gue Kau jaga genit Bukan cewek doanya di genit tuh masalahnya Cowa juga di genit Oh iya ya, pantas. Kalo itu emang iya, kayaknya pantas. Gue geren sama cowok juga? Iya, sama dia. Ciiiih! Gak posesif, gak cemburuan, rajin ibadah, baik. Kalo sifat sih gue ngasih lah. Sebenernya tergantung, gak suka apa engga sama itu cowok. Apa? Berarti balik lagi ke Dian Danya. Nah, cewek itu kayak gitu loh. Padahal kita dari tadi ngomongin tipe. Tapi tiba-tiba ngomong, ya tergantung gue suka apa engga sama itu cowok. Nah, iya kan sebenernya ketika lu udah punya tipe cewek yang... Taruh lah kayak Dian Danya ya. Dia baik misalkan, baik perhatian. Gue suka sama tipe cewek yang baik perhatian. Cuma, kalo orang itu gak suka, balik lagi ke ceweknya, men. Karena aku udah nemu yang tipe aku. Cuman kalo orang yang gak suka, dia engga. Kenapa bisa ada alasan kamu gak suka? Bukannya itu. Berarti menurut Dianya bahwa rasa cinta itu bukan dari bentuk tipe yang kita bangun ya? Ya, you know? Bahwa cinta itu akhirnya bukan... Timbul dengan sendirinya cewek. Bukan dari tipe yang kita bangun. Timbul dengan sendirinya, ya. Udah, jadi jangan maksain. Maksain apa? Tadi kan kalian nanya Dianya tipe-nya gimana, blablabla. Maksainnya gue maksain Dianya supaya jadikan nama gue gitu. Iya ya? Oh, iya. Pede banget gue. Gue gak maksain, gue cuman berdoa. Kalo Allah berkatakun, fayakun. Oh iya. Oh iya. Jangan, jangan dong. Ya, lu mau menentang kandak Allah. Hahaha. Hahaha. Ya kan? Lu gak bisa menentang kandak Allah. Kalo Allah udah menentang kandak Allah. Kalo Allah udah menentang kandak Allah. Nih. Ya kan? Fayakun. Faya kun. Jadi lu gak bisa bilang, lu gak mau gak bisa. Lu menentang kandak Allah. Pasti mau berarti ya. Pasti mau. Paya berarti baru lagi anak-anak lari dari tipe lo juga. Itu apa tuh? Kandak Allah bukan? Itu kandak Allah bukan? Iya. Dapatkan poinnya. Bahwa, kalo gue sih bisa menyimpulkan ini kita. Tipe itu terbentuk, tercipta, sebenernya dari hawa nafsu. Ketika gue bilang cantik, seksi, tinggi. Itu yang berbicara. Oh iya tapi kalau hati tapi otak. Berarti tipe itu adalah bentuk. Berarti sesuatu yang berhubungan, eh sesuatu yang kita sebutkan dengan bentuk. Berarti itu, menur gue nafsu. Dan itu tidak baik. Itu tidak baik? Itu tidak baik. Astagullah, astagullah. Astagullah.